Oke, Maya Notebase Bagaimana Maya Notebase? Oke, sebelumnya kita bisa create dulu 3 objek ini dari Create, Polygon Primitive, Spear, Cube, dan Cilinder Oke, Maya Notebase Yang pertama yang saya mau cerita adalah Transformation Note Transform Note Kalau kita klik satu objek yang sudah kita create Biasanya root-nya adalah Transform Note Diikuti oleh Shape Note Ya, ini Shape Note Gitu Oh, ini Input Note Ini Shape Ya Jadi minimal Ketika kita create objek Ada Transform Note Shape Note dan Input Note Input Note biasanya Digunakan Untuk parameter awal Untuk membentuk objek Setiap objek Biasanya Berbeda-beda Atributnya Sesuai dengan objek yang kita buat Gitu Gitu Lalu Transform Note Untuk Transform Note Biasanya Semua objek Akan mempunyai kemiripan Biasanya isinya Translation Rotation Scale Dan Visibility Sebagai defaultnya Tapi Tapi sebetulnya Dia punya Lebih banyak lagi Yang bisa kita lihat di Channel Control Kita bisa tampilkan Dan hide Sesuai yang kita perlukan Seperti itu Ya Selanjutnya Misalnya kita bisa Lihat Note-Note ini Melalui Hypergraph Kita bisa lihat Melalui General Editor Hypergraph Connection Atau Kita bisa lihat Melalui Note Editor Tampilannya agak Berbeda Tapi sebetulnya Fungsinya Semiliar Itu bisa kita buka Melalui Windows Note Editor Seperti itu Untuk Note Connection Biasanya secara default Dari root Translation Lalu shape Baru Input Note Gitu ya Oke Untuk expand Kita bisa select object Lalu Kita bisa Klik Input Output Connection Graph Input Output Connection Maka akan dibuka Note-Note Yang ada pada Object itu Lebih jauh Setelah Transformation Note Shape Note Input Note Ya Ada lagi Shading Group Fungsi dari Shading Group Itu Untuk Atau kita butuhkan Ketika untuk Merender Jadi Jadi kalau kita Select semua Terus kita Graph Input Output Seperti kita lihat Masing-masing Objek Punya Transform Note Punya Shape Note Dan punya Input Note Tapi Kesemuanya Menjadi Satu Dan hanya Ada Satu Shading Group Maka dari itu Setiap Scene Hanya mempunyai Satu Shading Group Walaupun Kalau kita Expand lagi Akan Mempunyai Banyak Shader Tapi Hanya Satu Shading Group Shading Group Disupport oleh Render Partition Dan Light Linker Seperti itu Ya Oke Contoh lain Kalau kita Lebih jauh Ini saya simpan dulu Dalam Layer Terus saya tampilkan Ini yang sudah Saya siapkan Ya Kalau saya Select Satu Objek Terus saya Expand Input Output Connection Di Shading Group Akan Tetap Ditampilkan Satu Atau Ketiga-tiganya Saya expand Gitu ya Ini Layer Juga punya Note Lalu Bcube Satu Dua Dan Tiga Kebetulan Sudah saya Link Ya Jadi Ketika ini Saya geser Route-nya Kebetulan Bcube Satu Semuanya Akan ikut Kalau Bcube Tiga Yang saya geser Otomatis Child-nya Bcube 4 Yang akan Ikut Tapi Bcube 2 Tidak Akan Ikut Saya Unduk Gitu ya Contoh Lain Untuk Node Linking Di Node Base Ya Kalau Yang pertama Route-nya Saya Rotate Seperti Seperti Itu Ini Saya Rotate Dan Kesemuanya Ikut Karena Rotation Di Z Rotation Itu Ada Link-nya Kalau Link-nya Saya cabut Maka Dia Masing-masing Harus Di Rotate Secara Masing-masing Gitu ya Oke Link-nya Bisa Kita Lihat Di Node-B Node-editor Kalau Ini Saya Select Semua Terus Saya Coba Input Output Purview Seperti Ini Ini Saya Coba Expand Ini Juga Saya Expand Kita Lihat Connection Di Rotation Ini Bisa Kita Expand Lebih Jauh Lagi Sehingga Semuanya Terlihat Seperti Ini Ya Linking Dari Rotate Z Rotate Z Ke Rotate Z Lagi Seperti Itu Ya Linking Ini Bisa Kita Lakukan Melalui Connection Editor Juga Kalau Kita Cek P Cube Yang Kedua Saya Relot Di Kiri Yang Ini Yang Kanan Ya Kalau Kita Cari Rotation Rotation Saya Expand Ini Sudah Mirim Ditulis Dengan Italic Tandanya Sudah Ada Linking Seperti Disini Ini Juga Begitu Saya Coba Lihat Rotation Dan Sudah Grey Dan Italic Karena Sudah Ada Linking Kalau Ini Saya Klik Linking Terlihat Jelas Jadi Kita Bisa Linking Melalui Node Editor Atau Connection Editor Seperti Itu Contoh Lain Kalau Z Rotation Sudah Dilingking Tapi Z Rotation Belum Dilingking Sehingga Kita Perlu Satu Satu Select Baru Di Rotate Z Baru Mirip Seperti Z Rotation Saya Akan Contohkan Gimana Ini Diling Melalui Connection Editor Dan Node Editor Oke Yang Pertama Saya Melalui Y Rotation Antara Yang Pertama Ini Saya Load Dulu Lalu Objek Yang Kedua Saya Load Di Kanan Kita Cari Rotation Ini Saya Expand Ini Rotation Saya Expand Juga Saya Pake Y Belum Ada Connection Saya Connect Y Untuk Objek Yang Kedua Sehingga Waktu Ini Saya Rotate Dia Juga Ikut Rotate Oke Itu Dengan Connection Editor Sekarang Yang Saya Mau Contohkan Selanjutnya Adalah Dengan Node Editor Kalau Ini Saya Kita Select P Cube 3 Ini Yang Ini Objek Saya Select P Cube 2 Objek Yang Ini Saya Mau Connect Rotation Y Ke Rotation Y Dari P Cube 3 Simply Tinggal Select Terus Drag Ini Otomatis Sudah Ter-Connect Kalau Kita Lihat Yang Sebelumnya P Cube 3 Connect Rotate Y Ke P Cube 4 Rotate Y Sudah Ter-Connect Melalui Connection Editor Sebelumnya Sehingga Sekarang Kalau Saya Rotate Di Sini Disini Disini Sudah Tidak Bisa Karena Sudah Diponek Dari Root Ini Kalau Saya Rotate Semuanya Ikut Untuk Y Z Z Sudah Begitu Kalau Berbarengan Begitu Connection Disini Sudah Begitu Kalau Kita Lihat Disini Ada Dua Axis Untuk Rotation Yang Dikonek Seperti Di Note Editor Maka Di Hypergraph Juga Akan Terlihat Dua Connection Seperti Itu Oke Itu Note Base Note Connection Di Maya